Maraknya kasus bullying di kalangan pelajar belakangan ini menjadi perhatian di semua lapisan masyarakat. Hal ini digarenakan dampak negatif yang sangat besar dari tindakan bullying tersebut bagi korbannya. Begitu banyak faktor yang menyebabkan tindakan men-bully ini dapat terjadi, baik dari tontonan maupun media sosial yang menampilkan dan memberikan contoh tidak baik, ataupun secara tidak langsung bagi masyarakat yang melihatnya. Menurut Kepala SMA Negeri Tugumulyo, Romdon, peran guru serta pengawasan terhadap pelajar di setiap kegiatannya dapat menghilangkan dan mencegah tindakan mem-bully di kalangan pelajar, mulai dari kegiatan pengenalan sekolah atau MOS yang sangat rentan tindakan bullying sampai dengan kegiatan sekolah yang lainnya. Jadi memang panditianya dari anak, cuman guru harus berserta di situ, memantau. Jadi untuk pendidikan ini adalah pendidikan bahasa, kita kembali terasa. Jadi nggak ada lain sebuahnya mas yang menghilangkan bullying itu, apa namanya, etika terhadap guru, orang tua, jadi kita kembalikan lagi itu, masanya itu super dasar manusia. Romdon menambahkan bahwa untuk menghilangkan budaya bullying serta menanamkan etika terhadap orang tua di kalangan pelajar adalah dengan mengedepankan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa.